Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dalam segmen ceramah Islam Kali ini kami akan mengangkat tema tentang kisah Seseorang yang menjadi waliullah karena sakit Pada sahabatku Sebagai hamba Allah Kita pasti atau pernah merasakan yang namanya sakit Mulai sakit yang remeh Seperti panu, kadas, kurap, pusing Begelinu, encok, rematik, dan lain-lain Sampai sakit yang berat seperti jantung Kolesterol, diabetes, gagal, ginjal, setruk, dan lain-lain Akan tetapi Perlu para sahabat ketahui Ada rahasia nikmat yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para hambanya yang diberikan sakit Karena Allah ta'ala tergadang memberi hambanya Suatu kebaikan yang besar Dia akan menguji hambanya tersebut Dengan suatu balak musibah atau sakit Memang Kita diwajibkan Berikhtiar Harus mencari kesembuhan Mencari obat Agar derita penyakit yang kita alami bisa sembuh Akan tetapi Jalan ikhtiar kita Harus didasari dengan ridho Sabar dan ikhlas Menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita Para sahabatku Ada seorang yang diangkat menjadi waliullah Sebab karena dia bersabar dan ridho Atas penyakit yang dideritanya Beliau adalah Imran bin Hussein Imran bin Hussein adalah seorang sahabat yang masuk Islam Ketika terjadi perang khaybar Lalu beliau sering ikut berperang bersama nabi Khalifah Umar bin Khattab Menyuruh Imran ini Agar berdomisili Di wilayah Basrah Irak Untuk berdakwah kepada Orang-orang di wilayah itu Berkata Muhammad bin Sirin Di antara sahabat-sahabat nabi di Basrah Yang paling utama adalah Imran bin Hussein Dia meriwayatkan hadis sebanyak 180 buah Yang paling istimewa Beliau adalah salah satu sahabat yang Selama hidupnya oleh Allah Dianugerahi sakit terus menerus Dan sangat mustajab doanya Bisa untuk dibuat tawasul Agar lekas tercapai permohonan kita Di antara karamahnya adalah Beliau selama sakit bisa kenal dengan banyak malaikat Sering didatangi malaikat Dan mendapat ucapan salam dari para malaikat Pernah beliau berusaha menyembuhkan sakitnya Akan tetapi tidak berhasil Malah para malaikat tidak mendatanginya lagi Dan tidak mengucapkan salam kepadanya lagi Dan akhirnya beliau kembali lagi Bersabar Bahkan malah dalam kondisi sakit terus menerus Beliau menderita sakit perut atau mencret Terus berbaring terlentang Selama 30 tahun lamanya Tidak pernah duduk dan berdiri Tempat tidurnya dari tikar Atau belarak kurma Dan di bagian bawah dilobangi Untuk buang air besar dan air kecil Sahabat Muttardef pernah mendatangi beliau Lalu menangis karena melihat Keadaan sakit yang seperti itu Akan tetapi Beliau malah menyambutnya begini Sudah jangan menangis Aku lebih senang dalam kondisi sakit seperti ini Karena Allah juga lebih senang Kalau aku dalam keadaan yang selalu begini Hei aku beritahu sesuatu Tapi jangan katakan orang lain sebelum aku meninggal ya Begini Aku ini biasa diziarai para malaikat Dan mereka biasa mengucapkan salam kepada aku Karena ini aku menjadi senang dan tenang Para sahabatku Kegembiraan di atas kesengsaraan yang dialami oleh sahabat ini Begitu luar biasa Beliau sangat rido Dan menerima apa adanya Kodo dan kodar dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hatinya terasa selalu senang dan riang Dengan keadaan yang seperti itu Beliau wafat pada tahun 52 Hijriah Para sahabatku Demikianlah secuil kisah dari para wali Allah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh